Hai, halo kawan-kawan pecinta jatur dan selamat datang kembali di Narocel's channel. Di video kali ini, saya akan membahas pola dan nama-nama skagmat dalam jatur. Tujuan saya membuat video ini bukan bermaksud menyuruh kalian untuk menghafal namanya satu persatu. Itu sama sekali gak penting. Tapi kalian perlu tahu, nama-nama dan pola skagmat ini akan membuat cara berpikir kalian dalam melihat perwira jatur menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Dan jika kalian ternyata suka, silahkan komentar di bawah. Saya akan buatkan kelanjutan macam-macam skagmat ini. Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah mat back rank. Skagmat yang sudah agrab dengan para pemula ini terjadi ketika raja terjebak di baris belakang. Lalu benteng atau menteri melakukan skag yang akan menjadi skagmat. Oke, pada posisi seperti ini, hitam punya ancaman skagmat dengan benteng C1, menteri B1, dan menteri kali G2. Kini giliran putih. Apa yang akan kalian mainkan? Mungkin ada yang masih memainkan pion F3. Memberi jalan kabur bagi raja dan mencegah menteri kali G2. Hei, kalian melewatkan kemenangan. Raja hitam terjebak pada baris belakang. Menteri dan benteng menguasai petak E8. Hitam hanya punya satu penjagaan, yaitu benteng. Kita bisa mainkan benteng E8 skag atau yang lebih ekstrim, pengorbanan menteri ke E8, skag. Benteng kali menteri dan benteng kali benteng mat back rank. Oke, kita lanjut ke skagmat yang kedua. Anastasia mid. Skagmat ini terjadi ketika petak pelarian raja terhalang oleh kuda dan diselesaikan dengan benteng skagmat. Oke, pada posisi seperti ini, hitam punya ancaman skagmat dengan benteng kali pion A3, skag. Setelah pion kali benteng, maka menteri kali pion skagmat. Dan hei, tenang. Kita punya Anastasia mid. Kita bisa memainkan kuda ke E7, skag terlebih dahulu. Raja harus ke H8. Sekarang bagaimana? Anastasia mid hanya membutuhkan benteng dan kuda. Kita bisa korbankan menteri dengan memakan pion di H7, skag. Raja harus memakan menteri, diagonal raja G6 dan G8 sudah dijaga kuda. Selesaikan dengan benteng H1, Anastasia mid. Apakah kalian semakin tertarik? Mari kita lihat skagmat selanjutnya. Arabian mid. Jika pada Anastasia mid, kuda menjaga petak pelarian raja. Arabian mid ini hampir sama. Bedanya kuda di Arabian mid membantu melindungi benteng untuk men-skagmat raja. Oke, di posisi yang saya buat kejam ini, Hitam punya ancaman skagmat dengan menteri A1, yang sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Tapi sekarang giliran putih. Dia melihat pion G7 yang terpaku oleh benteng. Dan tanpa ragu, putih kuda ke F6, skag. Raja hanya bisa ke H8, lagi-lagi pengorbanan menteri. Yaitu menteri kali H6, skag. Pion kali menteri, skagmat dengan benteng G8, Arabian mid. Damiano mid. Salah satu skagmat yang unik adalah Damiano mid. Coba kalian perhatikan posisi ini. Hitam punya ancaman skagmat dengan benteng A1. Jika pion membuka jalan, sama saja benteng A1, skag. Raja C2, dan menteri B3, skagmat. Tapi sekarang giliran putih. Apa kalian tidak melihat? Kita punya monster pion di G6. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Jika menteri kita bisa berada di file H, tentu kita bisa melakukan skagmat dengan menteri H7. Sayangnya jika menteri ke H4, kita yang akan di skagmat. Jangan panik. Kita korbankan saja benteng ke H8, skag. Raja harus memakan benteng. Lanjut benteng H1, skag. Raja kembali lagi, dan lagi. Benteng H8, skag. Raja kali benteng. Sekarang kita bisa mendapatkan tempo, menteri ke file H, yaitu menteri H1, skag. Raja G8, dan menteri H7, Damiano Med. Ini adalah tipikal skagmat Damiano. Bodom Smith. Jika tadi Anastasia bisa menghancurkan rohada pendek, Bodom Smith ini adalah sebaliknya. Oke, saya sudah buatkan puzzle buat kalian. Di posisi seperti ini, hitam benar-benar sangat diunggulkan. Menang posisi, dan perwira. Bahkan sekarang giliran hitam. Jika hitam memakan pion dengan gajah, maka gajah ke G6, skag seter. Dan oke, di sini hitam sepertinya punya ide bagus. Dia melakukan rokade panjang, dengan maksud benteng ke G8, skag. Atau memakan pion di H3, karena sekarang rajanya sudah aman. Tapi sangat disayangkan. Ide itu justru kebalikannya. Perhatikan lagi, raja sebenarnya benar-benar tidak aman, karena putih punya gajah di H2, yang membatasi ruang gerak raja. Dan jika kalian menemui posisi seperti ini, jangan pernah ragu untuk mengorbankan menteri. Dengan menteri kali C6, skag. Raja tidak bisa bergerak. Setelah hitam menerima pengorbanan dan rumahkan menteri, diagonal terang raja menjadi terbuka. Skag mat dia dengan dua gajah, dengan gajah A6. Borden Smith. Smodermade. Skag mat yang satu ini, sudah pernah saya bahas. Tapi tetap saya sertakan lagi, karena ini memang difavoritkan kebanyakan orang. Oke, pada posisi seperti ini, hitam mencoba mengusir menteri, dengan benteng E8. Putih yang sudah pasrah, mencoba keberuntungan, dan menggerakkan menteri ke F3, mengancam skag dengan menteri kali F7. Tentu ancaman ini, tidak bisa dihapeikan saja. Dan sayangnya hitam terlalu bernapsu, menyerang putih. Dia melindungi ancaman skag, dengan pion F6, sekaligus mengusir kuda. Dia lupa, diagonal terang rajanya, menjadi terbuka. Putih mulai melakukan aksinya, dengan menteri B3, skag. Jika raja ke F8, tentu menteri F7, skag mat. Jadi raja ke H8. Skag kembali dilancarkan, dengan kuda F7. Dan raja harus kembali lagi, kali ini kuda H6, yang membuat double skag. Raja kembali lagi ke H8, dan kejutkan lawanmu, dengan menteri G8, skag. Pengorbanan menteri. Hitam tidak bisa memakan menteri dengan raja, karena dijaga kuda. Jadi setelah benteng kali menteri, skag mat dengan kuda F7, smother mate. Blackburn's mate. Blackburn's mate. Yang terakhir adalah stag mat Blackburn. Pada posisi seperti ini, putih punya posisi yang sangat buruk, di mata sebagian orang. Atau mungkin kamu, juga menganggap demikian. Alasan orang-orang itu, karena putih kalah 3 perwira, dan 3 peon. Tapi segeralah sadar setelah ini, bahwa kamu pun juga ingin di posisi putih, jika saat ini adalah giliran putih. Kenapa? Karena suatu kejutan, diperlihatkan dengan menteri kali H5, pengorbanan menteri. Menteri ini, mengancam skag mat di H7, dengan bantuan kuda, dan di H8, dengan gajah. Jadi jika gajah memakan kuda, maka menteri H8, skag mat. Hitam harus menerima pengorbanan, dan memakan menteri. Dan skag mat dengan gajah H7, Blackburn's mate. Dengan kombinasi 2 gajah, dan 1 kuda, posisi seperti ini, bisa disebut dengan Blackburn's mate, dan tentu menjadi skag mat yang sangat indah. Bagaimana? Ternyata pola skag mat itu banyak bukan? Nah, jadi sekarang kalian sudah sedikit tahu, mengapa para Grandmaster begitu berani, untuk mengorbankan menteri atau perwiranya. Ia salah satunya karena mereka sudah menguasai, pola-pola skag mat seperti ini. Jadi yang mana skag mat favorit kamu? Jika kalian tertarik melanjutkan video seperti ini, silahkan komentar di bawah, dan saya akan buatkan part 2 di video-video selanjutnya. Atau jika kalian tidak suka, silahkan dislike saja. Maka saya akan berhenti juga membuat video dengan tema ini. Dan sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video jatuh seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narajas ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi, dalam membuat video-video jatuh selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.